Mudin Ahmad Gumai, Bantan Ketua Basnas Bengkulu Selatan ini ditetapkan tersangka setelah penyidik mendapati hasil keterangan pelaku lain dan adanya keterlibatan Bantan Ketua Basnas ini berdasarkan hasil putusan pengadilan tipikor Bengkulu. Setelah proses pemeriksaan dan penyidikan tuntas, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan langsung menahan Mudin Ahmad Gumai. Kasih Pitsus bersama Kasih Intel Kejari Bengkulu Selatan mengatakan, Eks Ketua Basnas ini akan menjelani masa tahanan setidaknya hingga 20 hari ke depan sebari menunggu cadwal sidang. Tersangka Mudin Ahmad Gumai ditahan karena bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di Basnas. Terkait dengan aliran uang korupsi dana umat, penyidik masih menunggu hasil persidakan terhadap tersangka Mudin Ahmad Gumai. Yang kita tahap duakan hari ini itu kan sebagai Ketua, ya sebagai Ketua Basnas, dia juga yang menunjuk bendaharanya, dia juga yang menandatangani dokumen-dokumen administrasi baik itu penarikan uang, pencairan, penyerahan bantuan, penetapan para penerima bantuan dan sebagainya, itu kan tanggung jawabnya seketua. Meski ditahan, namun Mudin Ahmad Gumai diperkirakan tidak dikenakan uang pengganti. Sebab dari putusan pengadilan beberapa waktu lalu, beban pengganti kerugian negara sudah dibebankan kepada Siti Farida selaku penahara Basnas saat itu. Perkara ini mencuat tahun 2019 sampai 2020. Saat itu muncul kerugian negara akibat dugaan tindak bidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Anggido Ferdo, RWTV melaporkan.